Orang Bengkulu gunakanlah bahasa Bengkulu dengan tepek Apa tepek, tepek, tidak hanya menyebut tepek Saya screenshot, saya siampan di file yang saya kecek tadi Tepik, ya tepek, ya tepek itu apa Ya tepek, tepatlah, janganlah pakai tepek Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Why? Hai, sahabat sekalian ketemu lagi kita di acara Bengkulu Tol Dan di Bengkulu Tol kali ini kita berada di Dapur G Ini alamatnya di Jalan Sungai Rupat Tepatnya dekat jembatan yang setelah jembatan itu jalan buruk sekali Ini Dapur G, tempat yang nyaman untuk nongkrong Nah, sahabat sekalian, obrolan kita kali ini Masih seputaran berkaitan dengan Bengkulu Kita akan berbicara Pernak Pernik Bahasokito Pernak Pernik Bahasokito Bengkulu Nah, ini akan kita bahas dan sudah hadir di Bengkulu Talk kita kali ini Bang Endang Indrapurnama atau Endang Muin Assalamualaikum bang Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Beliau ini adalah ketua belunggu bahasok atau bahasa? Bahasok ini bang? Bahasok, kalau kita bahasa Indonesia kan bahasa Bahasok ya? Bahasok Oh, tapi kalau dininya kan bisa bahasok ya bang ya? Ketua belunggu bahasok atau bahasok Bengkulu Dan juga beliau pemerhati adat juga di Bengkulu Kemudian juga hadir langsung sekretaris belunggu bahasok Bengkulu Atau bahasok Bengkulu Bang Yanuar Pribadi atau Ferry Inya Assalamualaikum bang Waalaikumsalam Baik, ini tema yang ketiga kita berkaitan dengan Bengkulu Kita ingin bahas Pernak Pernik Bahasokito Bengkulu Nah mungkin bang ini seperti apa sebetulnya ini Pernak Pernik dan apakah sudah dibukukan dan lain sebagainya Termasuk komunitas belunggu ini Siapa aja nih pengurus dan penasehat atau pembinaan Kita ke situ dulu bang Assalamualaikum adik sana warga kota Bengkulu Kenalkan nama saya Endang Indra Purnama Yang biasa dipanggil Endang Muin Karena dia ngapa dipanggil Endang Muin Karena bak saya namanya Muin Muin Mungkin lebih top Seperti saya Endang Muin Nah jadi orang biasa mangi saya itu Endang Muin Jadi Perlu adik sana ketahui Kalau untuk dalam bahasa Bungkulu itu Sebenarnya Kalau boleh dikatakan Sudah hampir punah Sudah hampir punah itu dalam Yang ngecekkan hampir punah itu adalah balai bahasa Balai bahasa Yang sudah ditentukan Bungkulu termasuk di dalam 148 daerah Yang sudah hampir punah Yang sudah hampir punah Yang asli basu daerah yang hampir punah Itu balai bahasa yang ngecek Yang mengatakan Bukan gitu ya Karena kita ada waktu itu ada seminar Jadi perlu saya jelaskan sedikit Komunitas belungguk bahasa Bungkulu itu tadinya kami tidak sengaja Tidak sengaja Kami kumpul-kumpul di sana orang Bungkulu yang memang Peduli memang dengan bahasa Bungkulu yang selama itu Lidak keruan-keruan Centang perenang Usut mansa Dan ada yang salah juga menggunakannya Ada yang salah juga menggunakannya Jadi Kami Membuat Lidak itu Kedalam Ada waktu itu Facebook Di Facebook juga ada Grup Facebooknya ya Bahasa Bungkulu Kalau bahasa Bungkulu Kalau bahasa kerennya itu bahasa Inggrisnya Kami kecekkan itu Bungkulan Speaking Community Ya Bungkulan Speaking Community Kemudian kami membentuk itu grup WA Kami ngobrol di situ dalam bahasa Bungkulu Jadi dalam Di dalam grup itulah kami bisa Ngecek bahasa Bungkulu yang selama itu Gak pernah lagi didengar kek Adik sana gitu Kalau bahasa orang lembang bahasa Bungkulu bekare itu Ya bekare Jadi Benar itu bekare Bekare Kalau bekare itu R nya Bekare Bekare Jadi Seiring waktu Ya saya cuba-cuba Melunggukan adik sana kawan-kawan yang sepantar usia saya Kira-kira kan Kumpul kami di sini Termasuk Banggin luar pribadi perinya itu Kami kumpul kami urunan Ada tiga kali pertemuan waktu itu Alhamdulillah Ada di sana Kau sepakat Sepakat Macam mana Komunitas itu bisa hidup Bisa jalan Dan bisa Exist Seiring waktu Aduh juga yang ngece Bahwa Almarhum Zakaria Saleh Itu juga Termasuk paman saya sendiri di Pasar Mentang Itu sudah merangkum Termasuk juga Orang Tua Orang Tua Pak Banggin luar pribadi Perinya aku juga Pernah dikasih Apa ya Tugas Kamu Kuruf A Kuruf A Kuruf E Jadi Tugas itu urunan Jadi Rupanya sudah ada terangkum Di dalam Di dalam Buku Sudah ditulis Sudah ditulis Sudah ditulis Kemudian juga Sudah juga Mengajukan Kedalam Dinas Pariwisata Tapi itu Ada Tapi Tidak ada respon Tidak ada respon Ya Alhamdulillah Kami di dalam komunitas Sudah terbentuknya Kepengurusan Ya Kami macam mana pun juga Urunan Urunan ya Jadi Perlu saya sampaikan sedikit Bahwa komunitas Bunggul Bahasa Bunggul itu Ada Ketua Ada Sekretaris Ada Bendara Dan ada Seksi-seksi Yang menangani Ada Bidang Seni dan Budaya Ada Bahasa Kemudian Ada juga Dan lain-lain Masuk Pembina Penasehat juga Di situ juga Ada Pembina kita Ada namanya Apa namanya itu Abang Panca Abang Panca Abang Panca Mamu Il Yang Ketua KKT Yang Pembina Yang Jadu Jogoh Etek Sarif Yang Ketua Yang Sudah Tua Yang Memang Sudah Mengerti Tentang Bunggul Bahasa Bunggul Bahasa Bunggul Bahasa Orang Sangat Peduli Dan ada juga Ada Donga Kuswari Yang Sangat Peduli Jadi setelah waktu kami ambil data itu Nah kebetulan si Oza Tarino waktu saya kontak Respon Jadi dari pihak keluarga Keluarga dari Pak Zakaria Saleh Nah mungkin bisa disut ini Bang Jadi itu adalah buku aslinya Buku asli yang dirangkum oleh Almarhum Zakaria Saleh Ini dari keluarga itu Bang? Dari keluarga Almarhum Zakaria Saleh Tapi kami juga waktu itu merangkum Dari huruf A jadi Iko, Apu Jadi segala huruf abjad itu harus aduh B, Apu sih dalam bahasa Bengkulu Jadi pelang waktu disini Nah disini sudah aduh nih Jelasan ini ya Ini boleh dijelaskan ini Nah inilah sudah aduh diusulkan Sudah diusulkan Oh iya iya Mohon izin mengutip sebagian berbalas pantun Dalam buku Bunga Rampai Melayu Bengkulu Jadi buku Iko nampaknya tidak ada respon Waktu itu Jadi ya kami dari komunitas Ya macam mana buku Iko bisa diterbitkan Jadi kami urunan Kami urunan tidak ada sedikitpun Mungkin Bang Yuniar, Bang Perry tahu itu kami urunan Ada yang ngasih 100 ribu Ada yang ngasih 50 ribu Mungkin ada yang lebih Waktu buku Iko macam mana harus jadi Harus dicetakkan Paling tidak harus dikenal Dekik adik sana masyarakat Bungu Iko Dan Alhamdulillah Alhamdulillah Buku Iko kami cetak Dan udah kami daftarkan buku ke Pustakaan Negara Nah itu Ini kopernya aja ini ya Ini kopernya Kopernya aja ya Nah ini ISBN Apa sih lanjutnya Nah ISBN nya ya Sudah resmi ya Bang Sudah resmi di Pustakaan Negara Penulisnya Bapak Zakaria Saleh Cuma kami hanya sedang merangkumi lagi Meluruskan mungkin ada yang kurang Nah jadi buku Iko kami launchingkan Di Desember 2017 2017 lalu ya 2017 lalu kami launchingkan buku Iko Kami resmikan Buku Iko juga sudah diresmikan Waktu itu Pak Gubernur PLT-nya masih Pak Rohhidin Sebenarnya buku Iko juga Sudah hampir juga dijadikan muatan lokal Dan buku Iko juga sudah ada di Taman Nini Jakarta Karena kita di Jakarta juga Iko punya semacam perwakilan Supaya apa buku Iko ada di Jakarta Supaya kan kita kan yang Adik sana kita yang merantau yang sudah puluhan tahun Pasti rindu dengan bahasa Rindu ya bahasa Bung Kulu Karena apa Iko adanya Bung Kulu Iko dikarenakan bahasa Bahasa Adanya Indonesia karena ada bahasa Indonesia Sama dengan Bung Kulu Jadi ikulah judul buku itu Mernak Pernik Bahasa Kito Bung Kulu Jadi boleh dikatakan bahasa Kito Melayu Bung Kulu Nah jadi Telak mungkin Karena saya ada didamping oleh Pak Perry Sana saya ke Bank Perry Januar pribadi Atau sering orang ngeseknya itu Perry Inya Karena biasanya kalau dipanggil Perry Inya itu Januar pribadi orang tidak tahu Tapi orang pasti tahu itu gelar baknya Nah bukan gelar Bukan gelar Gelar baknya itu Nah Perry Orang namanya baknya Berarti tau baknya zaman waktu itu Nah itu kira-kira Itulah namanya biasa orang menyebut Kalau Endang Mu'in Yang terkenal itu dulu baknya Berarti ada berpengaruh kepada masyarakat Jadi itu aja Jadi untuk mengenali buku Iko Mungkin bisa kita bahas sama-sama Mungkin ada bahasa-bahasa Bung Kulu Yang perlu kita luruskan Supaya jangan sampai Timbul ke belakang hari itu Bahasa itu layak keruang-keruang Berkecing itu Bung Kulu itu Centang Prena Centang Prena Apa tadi bahasa tadi Bang? Bancau Bancau Seolah-olah bahasa Bung Kulu Padahal itu bukan Bung Kulu Hanya nama O-O Nah itu yang sering terjadi Nanti kita luruskan ya Contohnya disini Di buku ini Bau Itu contohnya Baik kita ke Bang Perry dulu Ini sejarah mengenai buku tadi Karena memang disini menyusun Bagaimana tentang bahasa Bung Kulu Nah Bang Perry Mungkin bisa menceritakan juga Apa yang Melihat realita bahasa Bung Kulu Yang terjadi selama ini Mungkin Abang melihat realita itu Apa aja yang terjadi kekeliruan Dan sebagainya Di masyarakat Misalkan seperti itu Seolah-olah bahasa Bung Kulu Tapi padahal Lucu kalau orang tahu kan Nah ini Bang Pakai ini Bang Bahasa Bung Kulu aja Ya Boleh bahasa Bung Kulu aja Memang bahasanya bahasa Bung Kulu Jadi cemiko Jadi kita kalau sehari-hari gunakan bahasa Bung Kulu Biasa Ya Kontakt antara seorang Dekat seorang Masih lancar bahasa Bung Kulu Audien Audien Jadi sering macam lah keluar Katakakakak Bahasa Bung Kulu Yang di 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 masuk-masukkan aja Karena Bung Kulu Kau banyak Oh Sudah Sebutkan lah kan Contoh ya kan Misalnya Dewasa ini Pada bulan November Tahun 19 Tahun 2021 Adalah Hari Ulang tahun Provinsi Bung Kulu Yang ke-53 Sehubungan dengan itu Dan Dalam rangkau Wah Dalam rangkau Hari ulang tahun Ya idaknya dalam rangkau Ya kan Kalau dalam rangkau Kalau menurut khidmat saya Itu tetap dalam rangkau Dalam rangkau Dalam rangkau Idak-idak Idak ada Itu Itu contoh-contoh Ya contoh-contohnya Kalau mungkin kedengarannya asik Ya Ada lagi Macam tadi kan ada Kitalah Sepakat The K.A.W. Macam Itu ada Di dalam Umum Secara umum gitu Gunakan kata sepaket Idak ada Sepaket itu dari mana Jadi Sepakat itu Diterjemahkan Sepaket Itu salah Iya Jelas lah Sepaket Tetap sepakat Bisa Dia bikinnya Biso Sedangkan Kita sendiri Punya Biso Itu kan lain Biso Biso ular Nah itu Jadi kalau Sayu Sayu Biso Nah saya Kan beda Kalau sayu Itu benar Ya Kalau sayu Benar Biso Itu yang salah Sudah itu ada Sebuah lagi yang agak Ikut saya Nengok di Medsos itu Tidak lemaknya Bacanya itu Kita orang Benggulu Orang Benggulu Gunakanlah Bahasa Benggulu Dengan tepek Apa tepek Tepik Saya Screenshot Saya siampan di file Yang saya kecek tadi Salah Ya tepek Ya tepek Apa Ya tepek Tepatlah Janganlah Apapakai tepek Kekiru macam itulah Ikut pemulihan Ada sebuah lagi Kemarin di kantor Cerita-cerita Tentang Produksi Kami kerja Itu Itu kan Banyak peninggalan Belanda Jadi kawan Di Bengkulu Ceritakan Siku banyak peninggalan Belanda 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 Dikalikan seperti itu Kalau menurut Hemat saya Keliru Jadi macam itulah Real yang terjadi Di lapangan Makanya Kami dari Belunggu Bahasa Benggulu Mengumpulkan Penak-penik Bahasa Benggulu Jangan sampai Centang perenang Macam itu Tadi ini sudah dicetak Sudah Jadi Bahasanya itu Ngecek itu Kena kendak Lingkah perutnya Apanya sebut Rangkau Rangkau Bisau Udem itu Jahat Itu bikin Jahek Itu ada lagunya Ada lagunya Tino itu nyanyi Jahek Tapi di tengah-tengah Ada pulau Bahasa Benggulu Yang benar Artinya Dia ngecek jahat Kekiru macam itulah Bang Median Jahek Salah itu Itu merarik sekali Masih banyak kekeliruan Kadang-kadang Dengan nyaman Padahal salah Kita itu tadi Kalau dalam sehari-hari Seperti saya Kecek di awal tadi Kita tidak punya persoalan Kalau ngecek Bahasa Benggulu Tapi ketika ngecek Buku Umum Ketika ngecek Ditelepon Dekat kawan Yang nyoko Campur-campuran Bahasunya Mulai gitu Mulai Mulai baling Bahasa Benggulu Dan itu antara berdua Antara berduanya Ada persoalan Ada persoalan Ada yang menilai Tapi kalau di depan Umum Di depan Umum Iya Apalagi ngekasih Persentasi Segala macam Baik Bang Ada pengalaman Mungkin yang bisa diceritakan Berkaitan dengan Kekeliruan Jadi Jadi Dalam komunitas Kameiko Karena buku Tadinya sudah terbit Dan komunitas Iko juga sudah resmi Di badan hukum Aduh sudah Kita resmi di badan hukum Ya Di komunitas Kami juga pernah Diminta oleh DPR Kota Waktu itu Karena ya Waktu itu kan Biasanya kan Kalau untuk ulang tahun Kota itu kan Ada semacam Petata petiti Petata petiti Petata petiti Dalam bahasa Bunggulu Tapi saya tidak perlu Buli menyebutkan lah Tapi Kami diminta Waktu itu Meluruskan Yang minta Meluruskan itu Bukan kami Karena kami juga Mungkin Selama itu Yang nyebut Tanya ke yang lain Keliru Mungkin yang di dalam buku Selama itu Dalam buku Dalam cetakan buku Bulu Mado Jadi panduan Waktu itu Masih Saya bersyukur Itu kepada Yang dipanggil Biasa Biasa Cuma Itu Yudi Gamak Atau Yudi Yudi Gamak Dia memintakan kami Untuk meluruskan Petata petiti Itu Yang Dibacokan Setiap Kota itu Jadi Alhamdulillah Kami sudah Meluruskan Sesuai dengan bahasa Alhamdulillah Waktu itu Yang dibacu Pertama sekali itu Itu Al-Mahrum Cikbay Cikbay itu Yang bacokan Tapi Itu sudah Sudah kami luruskan Dan itu pun Sudah di waktu itu Sudah di Dikersikkan Jadi Alhamdulillah Saya juga Mendengarkan Waktu saya juga Diundang Diundang Alhamdulillah Yang selama Mungkin salah Kosa katanya Alhamdulillah Saya sudah Diluruskan Jadi Yang kedua Kami juga Banyak Sembangsi kami Terhadap Dosen Mahasiswa Siswa Salah satunya Ibu Eli Yang ambil Gelar doktor Tentang Sasra Tapi Tentang Sasra Bahasa kotor Bahasa kotor Nah Jadi Bahasa kotor itu Maksudnya Carutan Bahasa yang Mencarut Mencarut Yang tidak mestinya Kita Kita sebut Tapi Bahasa itu kan Bahasa yang Ya mungkin Dalam timbul emosi Tapi Itu dalam penelitiannya Dalam penelitiannya Alhamdulillah Beliau Sudah Sudah Apa namanya Sudah sukses Mengambil Penelitian itu Dan juga Ada juga Kemarin Anak SMA Negeri Lima Ada juga Dalam Karikatur Dalam bahasa Bungkulu Dia ikut Lomba juga Saya kasih Datang ke Abang juga Kemudian juga Ada juga Mahasiswa-mahasiswa Yang Ngambil S1 Tentang Sasra Alhamdulillah Mereka Sukses Aduh Ada semacam Terima kasih Saya bilang Saya kecekan Tidak perlulah Yang penting Kemurang Sudah tahu Yang sebenarnya Dalam bahasa Bungkulu Bahasa Bungkulu Dalam penelit Untuk dimasukkan Dalam bahasa Kamus Bahasa Aduh Sekitar 200-300 Dalam buku Kan Hampir 2700an Kosa kata Kosa kata Yang masih Masih-masih Membutuhkan Tentang Bahasa Bungkulu Termasuk Kedepan Kalau orang Ingin belajar Dan lain sebagainya Bisa juga Nah Terakhir Juga Kemarin Saya dapat Juga Sempat Zoom Mahasiswa Tentang Bahasa Bungkulu Termasuk Zoom Itu Dengan Dengan Para Jadi Saya berharap Bukulnya Iko Laku Bisa Dibunyukan Kedisana Kalau memang Bisa Dijadikan Buatan Lokal Biar Generasi Muda Anak-anak Juga Mengetahui Jadi Waktu Kami Launching Iko Kami Juga Ada Semacam Mengundang Salah Satu Dosen Sastra Dari MB Berkas Saya Benar Dosen MB Suami Lupa Saya Nama Salah Satu Kemudian Ketua BMA Kemudian Ketua Bungkulu Waktu itu Launching kami Di Puteri Gading Ada Waktu itu Ibu Wali Kota Hadir Waktu itu Launching Jadi Alhamdulillah Kami Sukses Memang Ada Janji Pemerintah Bahwa Iko Akan Dijadikan Muatan Lokal Tapi Sampai Kini Tidak Jelas Mudah 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 Kedepan Nah Mungkin Ke Bang Peri Lagi Dan Juga Bang Ini Bisa Langsung Menambahkan Berkaitan Dengan Ini Bang Contoh Bahasa Bengkulu Bang Misalkan Kalau Celana Itu Apa Kemudian Yang Mungkin Sulit Orang Menemukan Itu Ternyata Itu Bahasa Bahasa Bengkulunya Contoh Contohnya Bang Misalkan Kalau Bahasa Bengkulu Celana Itu Seluar 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 Berarti Hampir Mirip Dengan Kami Yang Dikawur Seluar Sebenarnya Kalau Celana Baju Itu Sepaket Itu Gerulun Gerulun Iya Kalau Bahasa Kota Bengkulu Itu Gerulun Gerulun Kalau Kami Dikawur Itu Gerulun Jadi Penekanan Penekanan A Kalau Orang Kawur A Apalagi Contoh Contoh Stakin 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 Kalau Sekaki Stakin 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 Sonen 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 Itu Buntu Buntu Nah Kalau Dulu Sonen Kalau SD SMP Kami Masih Masih Mula Malam Minggu Ada Mana Sedang Sonen Sedang Itu Buntu Buntu Jadi Perlu Saya Sampaikan Sampaikan Dikit Jangankan Saya Sendiri Memperhatikan Kadang-kadang Saya Sendiri Tidak Bisa Menerapkan Itu Kepada Anak Saya Saya Pernah Masih SMP Masih SMA Kamar Saya Kece Coba Serkai Bereskan Tanya Apa 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 Tanya Sampai Tanya 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 Sampai Barang-barang Kamu Serah Rapi Kan Elokkan Susun Tidak Sampai Barang-barang Ia Baju Segala Macam Itulah Namanya Anak Kini Tau Tidak Tau Serkai Gerulun Seluar Seluar Staken Apa Sampai Sanggeng 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 Maksudnya Sambai Kita Ngecek Semacam Orang Kira 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 Yang Kira 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 Istilah Bahasa Itu Memang Harus Kita Kira Anak 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 Bahwa Memang bahasuk itu kalau sudah hampir punah ya itu sesuai yang dikatakan oleh balai bahasa bukan sayo yang ngeciknya balai bahasa di seminar jadi salah sayo yang sedang diangkat waktu itu Enggano bahasa-bahasa Enggano Napa di daerah lain mempunyai muatan lokal itu tidak berarti Bagaimana kemudian di kota Bengkulu ini menjadikan ini menjadi muatan lokal juga biar anak-anak kita dari SD sampai ke ini tuh bisa mengetahui juga yang jelas anak-anak yang kelahiran di atas tahun 90 kelaklah masalah bahasa tempat-tempat dibu-bulu juga tidak tahu bubungan tiga di mana bubungan tiga di mana di mana di dalam 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 bahasa bahasa mana pokok manggal satu lagi yang saya minta juga kan tidak apa-apalah kita nak ngasih merek apa jalan yang yang khusus yang kita tempat kita kota lama itu tidak apa-apalah Sumpahmo Suprapto tapi ditulis lah di bawahnya itu ditulis di bawahnya namu aslinya apa namu asli begitu kemudian apa namanya itu apa namanya kebun ros gini kan kalau kini kan namo jalannya kan kiajima dalat itu sebenarnya namanya ke daerahnya kebun ros jadi orang tahu kalinya yang sudah merantau puluhan tahun kamu dulu tinggal di kebun ros cuma kini tuh apa namanya kiajima dalat nama-nama yang lama itu memang harus kita balikkan lagi saran sayo ya saran sayo jadi tidak apa-apa lah namu anak gue Sumpahmo pengantungan itu namu-namu jalannya pun M.T. Haryono kan iya pengantungan M.T. Haryono bawahnya tulis pengantungan Suprapto peramuan apa tadi? Prapuan itu pasal minggu itu disimpang lima kini itu pasal minggu disitu pasal minggu disitu posisi pasal minggu disitu disitu dimukut telekom iya 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 betul betul jadi luar biasa sekali abang kita berdua ini bang Hendang dan bang Ferry sangat memahami sekali bagaimana kemudian seluk beluk di kota Bengkulu mulai dari detar kemudian tadi kain besure termasuk juga bahasa yang mudah-mudahan ini bagian dari peran mereka berdua apalagi tergabung di komunitas belunggu basu Bengkulu untuk kemudian mengingatkan bagaimana generasi bahwa kota Bengkulu itu kaya akan bahasa kaya akan adatnya dan lain sebagainya nah mungkin itu saja bang ada closing dari dialog kita ini ke bang Yanwar dulu mungkin bang itu kaya dengan bahasa di Bengkulu jadi kalau bahasa Bengkulu itu ya ke depan sedapik mungkin ya pemerintah daerah seperti yang telah diusulkan ke dekat kami komunitas itu beberapa tahun yang lewat kami audiensi ke Dewan Dewan kota ya ya untuk memperhatikanlah bahwasanya itu dimasukkan ke dalam muatan lokal ya karena di wilayah-wilayah lain sudah seperti itu ya apalagi yang tidak kita kasih gengsi di negeri kita di kota Bengkulu kalau itu tidak dimasukkan di muatan lokal ya kan kalau pada saat ada event-event nasional yang juara-juara dari SMP SMA apa muatan lokal dari Bengkulu tidak tidak tapi muatan lokal kami bahasa Bengkulu jadi abang menanti itu kebijakan pemerintah kebijakan pemerintah ke depan dan kami tetap berpikiran positif jadi objek pemerintah ke depan ya pemerintah kota dan provinsi ya ada pengendang saran di closing di dialog kali ini terima kasih jadi kalau sekedar saran saya kepada Kepada pemerintah daerah ataupun perwakilan-perwakilan kami yang sudah duduk di Dewan. Memang khusus tapi khusus yang orang bungkulu ya. Tolonglah menganggir ataupun mengangkat seni budaya bahasa kita bumbun itu. Supaya yang untuk anak-anak kita ataupun cucu-cucu kita ke belakang kalau itu tidak akan tahu lagi. Itu yang dikhawatirkan. Kemudian juga bagi adik sana-adik sana mungkin yang masih kuliah, yang mungkin menggelar ngabin es beraku atau yang mahasiswa. Saya juga berharap kami juga di dalam komunitas kami terbuka kalau memang membutuhkan kami untuk mengambil dalam penelitian tentang sasra, bahasa, bahasa. Kita bungkulu kami siap, kami tidak menutup, menutup, menutup mungkin untuk membantu. Dan kami juga selalu terbuka, apa yang bisa kami bantukan dan selagi itu masih bisa kami bantu. Dan cuma kata terakhir yang untuk saya, kata-kata terakhir saya untuk adik sana bungkulu. Kalau bukan kita, siapa lagi mengangkik itu bahasa mungkulu. Bahasa mungkulu, betul. Kalau bukan kita, siapa lagi. Jangan sampai anak-anak kita telah butuhkan bahasa mungkulu. Jadi itu saja yang saya ucapkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, luar biasa sekali sahabat sekalian. Terima kasih kepada Bang Endang, Bang Endang Muin atas waktunya. Dan juga Bang Peri, Peri Inya, Peri Inya atas waktunya. Mudah-mudahan ini menjadi bermanfaat bagi pemirsa sekalian yang menyaksikan dialog bungkulu talk kita kali ini berkaitan dengan bahasa. Mudah-mudahan ini berkaitan dengan bahasa mungkulu talk kita kali ini berkaitan dengan bahasa mungkulu.